Halo, jumpa lagi dengan channel Kranesia Coffee Kali ini Kranesia ngomonglah tentang sebuah ketel dengan merek Latina Silahkan subscribe untuk menambahkan informasi tentang kopi dari Kranesia Ini spesifikasi ketelnya untuk menyeduh ke manual brew ya Pokoknya dia modernnya seperti ini, beda dengan ketel rumahan ya Kita ulas dari material Gagang dengan bahan plastik, kemudian dilengkapi dengan termometer Seperti ini, ada jarumnya Ini jarum untuk mendeteksi suhunya Kemudian ini dengan material stainless Dengan model ujung daerah angsa Model daerah angsa itu berbentuk seperti es seperti ini Memudahkan dalam menuang bentuk manual brew Kita bahas di bagian termometer dulu Untuk termometernya ini tetap dengan mereknya Latina Kemudian ini modelnya bukan yang digital Melainkan yang jarum Jadi modelnya sensor panas Sama seperti sensor yang digital Cuma bedanya disini di model jarum atau analog Seperti itu Secara fungsi sama, jadi tinggal kita bisa membaca Darumnya ini, ini menuliskan di suhu berapa Seperti itu Kemudian untuk material stainless Stainlessnya ini cukup bagus Saya sudah memakai kurang lebih 3 tahunan Dan ini masih bagus sampai saat ini Cuma ibaratnya kalau kita sering pakai ya dibersihkan saja Supaya bisa bertahan lama Untuk pengisian airnya, saya sarankan jangan sampai penuh Karena jika terlalu penuh saat mendidih Dia akan membiarkan Jadi isinya sebatis ini saja Kelihatan kan ada lekur-lekuknya Seperti ini saja ya Di bagian sini saja maksimal Dengan model keter leher angsel seperti ini Akan memudahkan kita dalam menuang kopi Otomatis dia pouringnya akan lebih enak Karena pertama Ujungnya disini cukup runcing Kemudian diameter dari si ujung keter leher angsel ini cukup Kecil juga jadi lebih enak dalam melakukan pouring di VA60 Kekurangan dari alat ini Ini bukan kompor elektrik ya Kita masih membutuhkan sebuah kompor gas untuk memasak Seperti itu Tapi secara performa ini cocok untuk manual room Dan secara harga Masih cukup terjangkau di harga 300-400an Dan itu sudah dilengkapi dengan Indikator Termometer panas Jadi cukup terjangkau karena sudah lengkap paketnya Kita tidak Nguli Termometer lagi Oke Kalau untuk ketebalannya ini Cukup tebal Jadi materialnya ini cukup bagus juga Dengan pemakaian cukup lama Dia tidak berkerat Cuma agak berbawarnya saja Saat kita merebus air Jangan kita tinggalkan ya Karena ini tidak ada indikasi Dia sudah mendidih Kita cuma bisa melihat di bagian termometernya saja Kemudian kalau kita terlalu lama merebusnya Dan kita tidak tahu Dia sudah sampai asat atau kekeringan di bagian termometernya Dia akan berubah warna seperti ini ya Ini contohnya Dulu pernah sekali saya tinggal Saya lupa Sampai kering Hasilnya seperti ini Jadi jangan pernah meninggalkan Saat merebusnya Seperti itu saja Dan semoga video ini bermanfaat buat Anda Oke Bagikan video ini kepada teman-teman Anda Semoga membantunya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Supaya dapat notifikasi tentang kopi dari Kranesia Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya See you